Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Puloma tinggal di rumah seorang diri dalam kondisi sedang mengandung seorang putra Ada seorang raksasa bernama Puloma datang ke kediaman Brigu Raksasa itu melihat istri Brigu yang sangat cantik Dia teringat bahwa dahulu Puloma pernah dijodohkan dengannya Tapi karena sesuatu hal, ayah Puloma menganugerahkan putrinya kepada resi Brigu Raksasa itu kemudian dipenuhi dengan napsu dan kehilangan akal sehatnya Serta bertekad untuk membawa Puloma pergi Dalam sekejap raksasa itu menangkap Puloma dan membawanya pergi Dalam perjalanannya raksasa itu melihat Dewa Agni yang berkobar Raksasa itu kemudian berkata kepada Dewa Agni Engkau adalah mulut para dewa Oleh karena itu Anda pasti akan menjawab pertanyaan saya Wanita ini telah saya terima pertama kali sebagai istri Tetapi ayahnya kemudian memberikannya kepada Brigu Katakan padaku dengan sungguh-sungguh Apakah dia ini dapat dianggap sebagai istri Brigu yang sah Padahal sudah dijodohkan denganku Engkau wahai Dewa Api tinggal di dalam setiap makhluk Sebagai saksi dari pahala dan kesalahannya Maka jawablah pertanyaanku dengan benar Bukankah Brigu telah mengambil alih dia yang telah saya pilih sebagai istri saya Oleh karena itu Anda harus menyatakan dengan sungguh-sungguh Apakah dia adalah istri saya karena pilihan pertama Atau apakah dia adalah istri Brigu Oleh karena itu jawablah dengan sungguh-sungguh Dewa Api yang mendengar kata-kata raksasa ini menjadi sangat tertekan Dewa Api takut mengatakan kebohongan dan sama juga takut dengan kutukan resi Brigu Dewa Api kemudian menjelaskan secara panjang lebar dengan kata-kata yang keluar perlahan Pulau Ma ini memang pertama dipilih oleh engkau hai raksasa Tapi dia tidak diambil olehmu dengan ritual suci dan doa Tetapi wanita yang sangat terkenal ini dianugerahi oleh ayahnya kepada Brigu Sebagai hadiah dari keinginan untuk memberkati Dia tidak dianggungerahkan kepadamu wahai raksasa Wanita ini telah jadikan istri oleh resi Brigu dengan upacara weda di hadapan saya Saya tidak berani berbicara dusta Setelah mendengar kata-kata ini dari Dewa Api Raksasa itu kemudian mengambil bentuk babi hutan Dan menangkap wanita itu kemudian membawanya pergi dengan kecepatan angin Anak Brigu yang masih ada di dalam rahim Pulau Ma Marah atas kekerasan tersebut Anak itu jatuh dari rahim ibunya Kemudian dia memperoleh nama Syawana Raksasa yang melihat bayi itu jatuh dari rahim ibunya Melepaskan cengkramannya dari wanita itu Dan kemudian langsung terjatuh dan berubah menjadi abu Pulau Ma yang melihat raksasa itu terbakar menjadi abu Karena kekuatan anaknya Kemudian berdiri dan menggendong anaknya Yang dipanggil Syawana Dengan perasaan bersedih Karena anaknya telah terjatuh dari rahimnya Pulau Ma pergi kembali ke pertapaannya Resi Brigu yang mengetahui anaknya Syawana dan ibunya diculik oleh raksasa Menjadi marah Dalam marah Resi Brigu bertanya kepada istrinya Pulau Ma Dengan siapa raksasa itu meminta petunjuk Sehingga memutuskan untuk membawa engkau pergi Katakan padaku siapa yang memberi raksasa itu Petunjuk Agar aku dapat mengutuknya melalui amarahku Pulau Ma menjawab Bahai pemilik enam sifat Petunjuk itu diberikan oleh Dewa Agni Akan tetapi hanya dengan kemegahan anakmu inilah Aku diselamatkan dari raksasa itu Resi Brigu setelah mendengar cerita ini dari Pulau Ma Menjadi sangat marah Resi Brigu kemudian mengutuk Dewa Agni Kamu akan memakan segala sesuatu Kutukan ini membuat Dewa Agni menjadi marah dan bingung Dimana dia hanya menerima persembahan mentega dan biji-bijian saat korban suci Dan sekarang dia dikutuk untuk memakan segalanya Sampai jumpa di video selanjutnya